Inilah sekeping surga di salah satu sudut provinsi Jawa Tengah, Desa Wisata Panusupan. Desa wisata ini mengusung konsep yang unik, ciamik, dan yang paling penting, Instagram Able. Halo Sobat Traveler, aku lagi mau ajak kamu nih jalan-jalan bareng pesan Indonesia ke salah satu kabupaten yang ada di antara Dataran Tinggi Dieng dan juga Gunung Selamet, yaitu Purbalinga. Dia juga memiliki wisata edukasi dan juga seni budaya, salah satunya ada di Desa Wisata Panusupan. Nah, aku sekarang mau ajak kamu untuk kesana, yuk! Jadi buat sampai puncak Sendaren, aku harus butuh perjuangan yang super ekstra nih, karena harus trekking sekitar 2 jam biar sampai puncaknya. Dan ini baru setengah perjalanan, semangat! Sampai di puncak Sendaren, perjuangan cukup melelahkan selama 2 jam trekking akan terbayar lunas. Lihat saja panorama yang bisa kita lihat dari atas ini. View yang disuguhkan dari tempat ini begitu memukau dan membuat Sobat Traveler akan terus berencah kagum. Jika cuaca sedang bagus, maka kita akan serasa berada di negeri di atas awan. Masih di area yang sama, di puncak Sendaren juga terdapat Oma Susu yang artinya adalah rumah burung. Kalau misalkan Sobat Traveler lihat, ini tuh bentuknya kayak rumah burung beneran. Dan ini adalah spot yang paling cocok untuk foto-foto. Sekarang waktunya aku untuk foto-foto juga. Wow, perjalanan ke puncak Sendaren tadi sangat menyenangkan dan juga super seru. Nggak kerasa hari sudah beranjak malam dan perut aku juga keroncongan. Wih lah, di depan aku sekarang sudah ada wedang jahe dan juga cimplung. Jadi cimplung ini adalah singkong yang direbus dengan air merah. Hmm, kelihatannya enak nih, anget-anget. Kita coba ini. Sahabat Traveler, buat kamu yang mau berkunjung ke desa wisata Panusupan, jangan khawatir. Karena di sini ada banyak banget homestay, salah satunya adalah homestay Bapak Edi Susilo. Homestay-nya bersih dan juga nyaman. Nah, ini adalah hari kedua aku di desa ini. Aku mau ajak kamu untuk jalan-jalan lagi. Yuk, berangkat! Sahabat Traveler, desa wisata Panusupan punya banyak banget lokasi wisata yang Instagramable. Nah, salah satunya adalah tempat yang aku kunjungi sekarang, namanya Jembatan Cinta. Jadi tempat ini sering banget nih diburu oleh wisatawan. Aku mau ajak kamu untuk masuk ke dalam sini. Yuk! Jembatan Cinta ini adalah salah satu spot selfie yang paling jadi idola. Jembatan yang dibangun dengan Bambu Wulung sepanjang 280 meter ini membentang di atas lahan persawahan. Bentuknya yang unik membuat Jembatan Cinta sering dikunjungi para muda-mudi lho. Nah, aku mau selfie dulu ah! Hai Sahabat Traveler, kamu juga bisa lho mempromosikan desa wisata yang kamu kunjungi dengan cara posting foto kamu. Lalu tag ke pesonaid underscore travel di Instagram, Facebook, atau Twitter. Dan Sahabat Travel juga bisa mencari referensi desa wisata untuk liburan kamu dengan masuk ke website pesona.travel. Sungai Watu Mujur memiliki arus yang deras dan juga banyak air terjun mininya. Sesuai dengan namanya Mujur, katanya sungai ini juga dapat mendatangkan banyak keberuntungan. Jadi kalau kamu pengen awet muda, datang aja langsung ke sini. Langsung yuk masuk! Sungai Watu Mujur terletak di tempat yang cukup tersembunyi dengan tebing dan pepohonan menjulang tinggi di kedua sisinya. Sungai ini punya kombinasi yang komplit. Airnya begitu jernih, mengalir di antara tebing-tebing dan juga bebatuan, menjadikannya terlihat begitu eksotis. Tari Dayakan sudah lama tidak dibawakan. Kini kembali ditampilkan dan jadi daya tarik sendiri desa Panusupan. Tarian rakyat ini merupakan tarian turun-temurun dari Nenek Moyang. Dulu tarian Dayakan hanya ditampilkan saat acara Hari Kemerdekaan Indonesia. Dayakan berasal dari kata Dayak. Disebut Dayak karena konon, masyarakat di sini dulu berasal dari alas atau hutan. Unik banget deh. Kostum yang aku pakai ini terbuat dari rumput dan dedaunan. Nah, Sobat Traveler! Seru kan jalan-jalan aku di desa wisata Panusupan? Banyak banget spot-spot kece dan juga seni budaya yang gak kalah menarik. Sekarang saatnya aku harus pamit nih. Jangan lupa saksikan terus Pesona Indonesia ya. Bye-bye!